Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sekalian, Alhamdulillah kita ketemu lagi Dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 11 Berarti kelas 2 mengalimin Nah, kita akan bahas tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah Jadi Alhamdulillah kita dipertemukan di semester kedua ini Dan saya tetap berharap kalian tetap fight, jaga kondisi, jaga imun Begitu, jadikan situasi ini sebagai tantangan yang harus kalian keluar dari tantangan itu Dan senantiasa memberikan prestasi Oke, nah proses lahirnya Dalam peta konsepnya, kita lihat apa saja yang kita kaji Yang pertama tentang proses lahirnya fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah Ada 4 elemen di situ Ada 4 kajian ada Yang pertama proses lahir dan berkembang Dari Bani Abbas Meskipun ini pelajaran sebetulnya sudah Tinggal kalian menggunakan kekuasaan, kemampuan untuk menerangkan nanti Makanya bacaannya harus lebih banyak Begitu Yang kedua adalah kekuasaan istana Bahasan yang ketiga adalah peran masyarakat luar Dan bahasa yang keempat adalah peran tentara bayaran Jadi proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah ini dibangun oleh 4 kajian itu Tidak lepas dari 4 kajian itu Oke, kita mulai dari proses lahirnya Abbasiyah Nah, anak-anak selian Lahirnya Abbasiyah tahun 750 Masehi Adalah peran besar dari keturunan Hasim yang bernama Abu Abbas Jadi sebelum kekuasaan Abbasiyah ini ada kekuasaan Bani Umayyah Maka ketika kita membahas masa runtuhnya Bani Umayyah Sama saja dengan membahas dengan proses lahirnya Abbasiyah Yang kita tahu masyarakat pada masa di penghujung kekuasaan Bani Umayyah ini Sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Islam Kenapa? Karena memang masyarakat pemerintahnya sudah meninggalkan rakyatnya Tapi ketika lahir Abbasiyah di 750 Itu berperan besar ada Hasim yang bernama Abu Abbas Jadi keturunan Hasim Jadi di saat manusia menolak pemerintahan Ada orang yang memiliki kemampuan untuk mempropagandakan Abbasiyah Dengan menyebutkan bahwa ini adalah keturunan Hasim Kalau keturunan Hasim berarti keturunan satu keturunan dengan Nabi Ya, nama Abbasiyah yang dipakai Untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama Bapak Pendiri Abbasiyah Yaitu Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi Muhammad SAW Kita tahu proses lahirnya Abbasiyah ini dimulai dari kemenangan Kemenangan Abu Abbas As-Safah Dalam sebuah perang terbuka atau Al-Zab Itu melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad Nah, Abu Abbas ini diberi gelar As-Safah Kenapa? As-Safah itu maknanya itu penumpah darah Dalam pemahaman kebahasannya penumpah darah Karena dia berani, pemberani dan dia mampu memainkan mata pedangnya Kepada lawan politiknya Jadi Abbas As-Safah itu adalah sebuah gelar dari Abu Abbas Oke? Nah, anakku Semua lawan politiknya diperangi Dan dikejar-kejar Diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru Yang baru direbut dari Bani Umayyah I ini Sehingga berdirinya Bani Abbas tahun 750 itu Berarti secara formal semua wilayah kekuasaan Islam Berada di bawah pemerintahan Abbasiyah Termasuk semua bekas wilayah Bani Umayyah Kecuali wilayah Bani Umayyah yang ada di Andalusia Karena di Andalusia ada Bani Umayyah II Yaitu yang dibawa oleh Abdurrahman Adakhil Sakhar Qures itu Raja Wali Qures Jadi Eropa Pintu Eropa itu di Andalusia Itu dipengaruhi oleh Islamnya Karena Abdurrahman Adakhil Menyebrang ke Eropa, ke Andalusia itu Nah, proses pengembangan peradaban Yang dibangun oleh Bani Abbasiyah Begitu cepat, anak-anak sekalian Membawa perubahan besar Bagi perkembangan peradaban Ilmu pengetahuan selanjutnya Sehingga berdiri Abbasiyah selama 505 tahun Lima abad loh Jadi bukan Bukan waktu yang sebentar 505 tahun Diperintah oleh 37 Khalifah Dengan mampu menciptakan peradaban Yang menjadi kiblat dunia Pada saat itu Jadi peradaban yang Dikenang sepanjang Masa Begitu Jadi kekuasaan Abbasiyah Itu berkuasa selama Lima abad Ketika berbicara lima abad Berarti Angka tahunnya Ya 500 tahunan lah Nah, anak-anakku Pada waktu itu Suasana belajar Kondusif Di masa Abbasiyah Jadi fasilitas belajar Disediakan pemerintah Dengan lengkap Motivasi belajar Menjadi penyogok Pendorong Gairahnya masyarakat Untuk belajar Jadi mereka Masyarakat mendatangi Tempat-tempat Belajar Seperti kutam Madrasah Maupun perguruan tinggi Seperti universitas Jadi di masa itu Sudah ada Masa apa Di masa Abbasiyah Sudah ada Perguruan tinggi Perguruan tinggi Walau alam Di Indonesia lagi ngapain Begitu Nah, anak-anakku Universitas yang terkenal Pada saat itu Adalah Nizamiyah Yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk Dari Khalifah Harun Ar-Rasid Khalifah Harun Ar-Rasid Terkenal sebagai Khalifah yang sangat cinta Pada ilmu pengetah Buat Baik belajar Maupun dalam hal Yang membangun Fasilitas belajar Seperti sekolah Perpustakaan Menyediakan guru Dan bentuk gerakan Penterjemahan Yang terkenal Dari Harun Ar-Rasid Itu Menterjemahkan Dari buku-buku Bahasa Latin Kedalam bahasa Arab Jadi penterjemahan buku Dapat dibayangkan Kalau kalian sekarang Belajar Sejarah kebudayaan Islam Itu Menggunakan Bahasa Inggris Misalkan Kira-kira bisa gak Kalian belajar itu Bisa Tapi waktunya lama mungkin Atau dengan bahasa Jerman Misalkan Nah tapi Bahasa-bahasa Ilmu pengetahuan itu Sudah ditransformasikan Diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Makanya kalian bisa belajar Sejarah kebudayaan Islam Melalui buku yang ada Di Indonesia Begitu Nah pada saat itu juga Di masa Di masa Kholipah Harun Arasid Itu menerjemahkan Ada Upaya Penterjemahan Gerakan Menterjemahkan Nah anak-anak Sekalian Abu Abbas Asafa Sebagai pendiri Bani Abbas Abbas Masa kepemimpinannya Sangat singkat Hanya 4 tahun Jadi beliau Memerintah Tetapi mampu Menciptakan Suasana Terjadi perubahan Dan kondisi Abbas Yang steril Dari keturunan Bani Umayyah Sebagai lawan politik Yang disitu baru Dikalahkan Dikuasainya Jadi Abbas Abu Abbas Asafa Ini mampu Merubah Secara total Terjadi perubahan Yang mendasar Dari proses Berdirinya Abbas Setelah Keruntuhan Bani Umayyah Dan wilayah-wilayah Yang dikuasai oleh Bani Umayyah Itu dikuasai Kembali oleh Bani Abbas Abbas Nah sikap tegas Dan berani Yang ditujukan Oleh Kholipah Abu Abbas Asafa Ketika membuat Kebijakan Pada saat berdirinya Abbas Asafa Itu dengan berani Memberantas semua Keturunan Umayyah Dari wilayah Yang dikuasainya Nah Muncul pertanyaan Sekarang Muncul Islam itu Memberantas Berani Membunuh Dan segala macam Ingat Anak-anak sekalian Ini wilayah Kekuasaan Wilayah politik Wilayah siasa Artinya Perjalanan manusia itu Tidak bisa lepas dari Wilayah kepentingan-kepentingan itu Sehingga Ketegasan Kholipah Abu Abbas Asafa Ini Mampu Merubah Dan Mampu Menegakkan Dan kebijakan Memberikan kebijakan-kebijakan Pada saat Berdirinya Abbas Nah Dampak dari kebijakan tersebut Anak-anakku Dapat dilihat dari Suasana pusat Wilayah Abbas Yang baru Menjadi kondusif Dan perkembangan Peradaban dapat Dikendalikan oleh Kholipah Abu Abbas Asafa Keberhasilan Abu Abbas Menalukan Daulah Umayyah I Ternyata mendapat Dukungan besar Dari tentara Bayaran Yang sengaja Didatangkan Oleh Abu Abbas Seperti Abu Muslim Al-Khurasani Mesti ingat Abu Muslim Al-Khurasani Dia pempentara bayaran Yang nanti di ujung Kekuasaan Abbas Abu Muslim ini Melakukan pemberontakan Karena memang Abu Muslim Tidak Pernah Mendapatkan Posisi Kholipah Nanti di pembahasan Yang selanjutnya Abu Muslim adalah Relawan Berkebangsaan Persia Kita tahu Abbas Abbas itu Sudah menerima Pengaruh dari Persia Kalau Umayyah Arab Orient Arab orientin Jadi seluruh Kekuatan Dari pemerintahan Itu harus orang Arab Tapi Abbas Sudah mulai Moderat Buktinya apa Abu Muslim Al-Khurasani Itu Relawan Berkebangsaan Persia Itu yang Sengaja disewa Oleh keluarga Abbas Untuk membantu Menaruhkan Kekuasaan Bani Umayyah Maka itu Perbedaan yang Sangat signifikan Umayyah Arab orientin Kalau Abbas Telah menerima Pengaruh Dari bangsa Persia Dan Rwoi Timur Dan lain sebagainya Begitu Nah Nah itu sekalian Itu yang Bisa kita kaji Dari pertemuan pertama ini Mudah-mudahan Kita bisa dipertemukan kembali Di pertemuan yang kedua nanti Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih